Saya akan jadi dengan izin Allah, izin Nabi, batuku tindah, batuku tindih, batuku selai, kutatah, bunuh, kutang dunia. Di alih, seyang alih, perang tujuh kali, sehari-hari, perang kutahada, berkala-kala, taklah perang, sebiolah, dimenangkan aku, dimenangkan, Rasulullah. Jatuh ke perlahimah, lantaran aku. Masukkan, trus. Perjalanan jauh harus membuahkan hasil yang mantap. Hari ini aku akan tunjukkan sulap yang lebih spektakuler, untuk membuktikan aku yang nomor satu. Pusyagam Jakarta, semiscaw. Kehijak kena, nyaman hebrosa balih hijaknya, puh buat ilom kena. Kejalanan jauh, ilom biasa, menyebutkan kejalanan, berkata kejalanan, berkata kejalanan. Yang kejalanan jauh, jika menang dengan awak ini, maka jika jika menang, jika menang. Tapi apabila memang betul jika menang, yang bakal kujuk untuk ilmen yang lebih kerus, yang lebih tegak, yang lebih hayu ilom daripada biasa. Yang hanya di mana daerah Nanggero, Jakarta, benar ini. Yang kesulapnya, nanti aku pernah buat semiscaw. Halo, anjing hasil. Anjing hasil. Apa yang anjing hasil? Bukan, bukan, bukan. Anyong, anyong itu bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Halo, halo, halo. Halo, mister. Iya, iya, iya. Kapan datang, misau? Pukul satu siang dari bandara. Pakai pesawat apa? Pakai pesawat yang angsa. Angsa. Angsa? Ya, di sini pun ada pesawat angsa. Iya, iya, betul. Jadi, kenapa mesti kemari lagi? Semut. Oh, itu di Aceh memang sering ada semut? Sering, sering, sering. Kalau begitu, kita tak boleh bicara di sini karena banyak semut. Kita duduk di tempat villa saya. Macam mana? Oh, villa boleh? Boleh, boleh, boleh. Ini, di Aceh. Macam tadi, apa bilang, simut? Bukan simut. Sumut. Sumut. Ya, kalau simut itu, kalau di Aceh nama orang. Oh. Ya, simut-simut nama orang. Nice. Kalau nama binatang lagi, yang di sana, marmut. Imut. Marmut. Marmut. Ya, marmut itu sejenis binatang juga. Silahkan. Oke. Beginilah di sini. Halo. Eits, tunggu. Tunggu. Sempatin dulu. Ini hand sanitizer, membunuh virus. Oh, untuk membunuh virus. Kalau misalnya di Aceh di sini ada ayam-ayam yang kena taen itu bisa bu. Oh, ya. Khusus pakai untuk ayam-ayam. Iya. Sudah dipakai? Sudah. Silahkan. Sudah. Sudah. Panas. Karena cuaca di Aceh sekarang, sungguh panas. Saya pun mau keluar dari Aceh. Rencana saya mau ke Kuala Simpang. Oke. Kuala Simpang. Oke. Sekarang, Cik Nasrol mau bilang, Jadi kenapa mesti balik kembali lagi? Ada gerangan apa yang sebenarnya? Di Jakarta itu, persaingan sulap semakin ketat. Oh. Penonton semakin padat. Iya, 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 iya. Jadi saya harus dapat sesuatu yang lebih cepat dari sekedar kilat. Tidak ada dua, Cik Nasrol tetap memberikan buat kamu adalah sulap. Itu dia. Pusing. Jadi, selama, selama di Jakarta, apa memang ada rasa kemajuan-kemajuan selama di Jakarta itu? Ada. Banyak manusia, kalangan muda, kalangan tua, semuanya senang sama saya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Kalau di Jakarta itu memang kamu yang harus di sana. Tapi kalau di Aceh, tetap Cik Nasrol. Betul. Jadi, untuk sementara, karena Chow, Miss Chow. Ya, Miss Chow. Miss Chow udah sampai kemari. Jadi, untuk saya hibur yang pertama, Anda datang ke tempat saya, saya berikan sebuah oleh-oleh buat Anda, yaitu sekuntumbu. Dan, juga saya berikan buat Anda sebuah sendok. Sendok, Anda dapat melihat itu sendok di tangan saya. Tiup sekali, Miss Chow. Itulah yang namanya sulap. Sendoknya bengkok? Bengkok. Kita lempangkan kembali. Jadi, sendok ini kok bisa jadi lurus lagi? Ya, karena sudah dilempangkan. Asli? Asli. Sendok. Ini hari, kamu harus dapat memasukkan sendok ini ke dalam kamu punya teringat, boleh? Nah, itu enggak mungkin. 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 Itulah sulap mungkin terjadi. Boleh dimasukkan ke dalam mulut. Memang sudah biasa kalau masukkan ke dalam mulut setiap hari kita makan. Iya. Bisa dimasukkan juga ke dalam mata. Dan juga yang cukup mengerikan bisa memasukkan ini sendok ke dalam hidung kamu. Kamu percaya? Ini sendok bisa dimasukkan ke dalam hidung. Itulah yang dikatakan sulap. Sulap sulit. Susu anjing delapan. Mata penonton semua berkedip. Permainan sulap tidak kelihatan. Anda tahu daripada huruf sulap itu? Sulap. S. Sulap itu lima huruf. S-U-L-A-P. Sulap. Huruf pertama apa? S. Semua manusia dapat merasakan bagaimana tipuan muslihat dari sulap. U. Untuk apa Anda mencari ilmu gaib, mistik, dan eksioma? Kalau tidak bisa, kita lanjutkan secara langsung. Kita nampakkan kepada penonton. U-L. Lihat penonton yang berada di Malaysia, di Dumai, di Juri, sore, di mana saja. Tolong menonton sulap ini hari. A. Akan-Ti harus mempunyai. Yaitu cara-cara yang lebih khas dan cara murni yang kita mainkan. Dan yang terakhir, T. Pantang kamu tidak percaya kalau seandainya sulap bisa saya mainkan pada ini hari. Pantang. Oke. Iya. Seperti yang saya dengar tadi, ini sendok mustahil bagi saya pribadi untuk bisa masuk ke dalam hidung. Karena kan hidung seperti ini. Ini saya ukur ya, Pak. Jadi Cik Nasrud bisa lihat ini sendoknya panjang. Kalau dimasukkan ke dalam hidung, berarti bisa sampai ke otak. Gak mungkin, dong. Gak mungkin. Tapi itulah kekuatan, satu kekuatan sulap yang saya mainkan. Ini saya pecetkan ke bawah. Bisa turun dia ke bawah, bisa pendek, malah segini biar bisa terjadi. Itulah yang namanya sulap. Kalau memang Miss Jauh tidak percaya, karena Miss Jauh jauh dari Jakarta, ke Marika, ke tempat saya, tempat Cik Nasrud. Saya juga merasa bangga dengan kamu. Sekarang, kamu bermain. Dan ini mesti saya jampi-jampi dulu. Jampi-jampi seperti itu. Iya. Kalau tidak saya jampi-jampi, mungkin apa yang bakal terjadi nanti. Jampi-jampinya mudah sekali. Hei, roh, seraja, roh, roh mimpun kepada Umar Usman Ali Abu Bakar. Berkara ambiran mesi, tenaga jari dengan izin Allah. Ijin Nabi Batuku Tinda, Batuku Cendi, Batuku Selayak, Utara Tanah, Utara Dunia. Hei, alih, setiang, alih, perang tujuh kali. Sehari-hari, perang kutahada berkala-kala, takkelap, rupus, biar Allah. Dimenangkan, aku dimenangkan, Rasulullah. Jatuh ke perlahan-lahan, lantaran aku menjalankan angkua heben putih. Engkaulah sahabatku, segera datang kemari. Kecillah engkau, sekecil-kecil apapun. Kecillah engkau, sekecil-kecil. Nampak di matamu ini sendok sudah kecil? Enggak. Tetap masih besar. Tapi dari pandangan mata kamu ini sendok nampaknya besar. Tapi kamu harus tahu, ini sendok sudah kecil. Kalau kamu memang tidak percaya sendok ini sudah kecil, Boleh silakan masuk ke dalam hidung kamu. Saya yakin, Karena ini yang kedua kalinya saya datang kemari, Saya harus mengetahui sesuatu yang lebih hebat dari sebelumnya. Iya, iya. Saya akan mencoba membengkokkan terlebih dahulu dengan gaya yang lambat. Mungkin orang-orang banyak tahu kecepatan tangan itu Hanya dilakukan pesulap, tapi salah. Bahwa kelambatan pun, Sendok ini bisa. Bengkok. Dan dimasukkan ke dalam hidung. Ada mantra-mantra? Tidak ada mantra-mantra. Karena mantra tadi telah saya jampi-jampi tadi. Saratnya? Saratnya juga ada. Yang pertama, Saratnya kamu harus setiap manusia yang jumpa, Kamu harus memberi salam hormat kepada mereka. Salam hormat. Sarat kedua, Kita hidup dalam bumi ini tidak boleh egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Lebih besar kita tidak boleh. Oke. Sarat yang ketiga, Apabila ada kenduri-kenduri di kampung, Kamu harus masuk. Duri? Kenduri. Oh, bukan kenduri? Bukan, kenduri. Oh, kenduri. Oke. Dan syarat yang keempat, Kamu harus tahu syarat yang keempat itu, Kamu harus sayang kepada dua ibu bapak kamu. Oh, itu pasti, Pak. Oke, baiklah, Pak. Syarat yang kelima, Pak, ini kapan maksudnya, Pak? Tunggu, dia punya syarat. Syarat yang kelima, Oke. Setelah kamu nanti menikahi wanita, Tidak dibenarkan untuk menceraikan wanita itu. Siapa yang kamu kawin pertama, Itulah seumur hidup, Jadi, Kamu punya istri. Oke, lima syarat. Lima syarat. Bismillahirrahim. Masukkan terus. Terus. Paksa. Masukkan ke dalam. Masuk, masuk. Sampai habis. Masukkan ke dalam. Itu belum. Itu masih ekstra eksperimen percobaan yang saya coba pada ini hari. Lebih dahsyat dan lebih indah lagi, Di episode yang selanjutnya nanti yang bakal saya adakan. Sabar. Lihat. Guys, Dimanapun berada, Saya punya pesulap dari Jakarta. Mr. Chow pada ini hari memasukkan. Yaitu sendok ke dalam. Dia punya lubang hidung. Tapi, apa yang bakal terjadi? Kita saksikan yang kedua. Coba keluarkan dengan perasaan yang paling lembut. Ini sendok. Saya ingin tahu, karena saya pesulap dari Aceh, ingin tahu Miss Chow dari Jakarta, bagaimana trik-trik sulap, coba nampakin pada guys-guys pada ini hari, supaya guys-guys dapat menonton acara kita pada ini hari. Saya akan bermain dengan menggunakan kartu. Saya akan bermain dengan menggunakan kartu. Mencoba menghilangkan kartu. Mencoba menghilangkan kartu. Mungkin banyak yang berpikir kartunya ada di belakang. Tapi, ternyata tidak ada. Saya sangat gemar bermain kartu. Karena kartu dari kecil, dari lahir, orang tua saya selalu memberikan saya mainan berupa kartu. Berupa kartu, jadi saya tidak biasa bermain kelereng, bermain petak umpet, bermain sumerlang ke orang sini. Bisa bermain kartu. Terlebih, dengan selembar kartu, saya bisa melakukan sebanyak permainan. Setelah seperti ini. Sudah kamu kumpulkan? Sudah? Masukkan kembali. Sudah kamu kumpulkan? Amir. Oh topi jatuh begini saja supaya yakin tidak ada kartunya kemana itulah makanya saya bilang beda untuk di Aceh sama Jakarta jadi seperti itu Pak yang sudah saya dapatkan hari ini saya ucapkan Alhamdulillah bersyukur sama Allah semoga kita terus bertambah ilmu dari waktu ke waktunya bisa terus memberikan hiburan kepada penonton yang berupa yang mengedukasi yang memberikan pelajaran yang baik bukan sulap-sulap yang membohongi ataupun memanipulasi penonton merubikan penonton mencopet menghidratis dan lainnya karena memang seni sulap itu saya sendiri mengundang bahwa seni sulap adalah merupakan seni yang bermanfaat yang menghibur bagi banyak orang terima kasih banyak saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada penonton baik di luar negeri maupun dalam negeri banyak�ing-bermanfaat